Kemerihan hut kemerdekaan ke-71 tak hanya dirasakan oleh warga Indonesia saja. Di Nusa Dua Bali, para usatawan asing pun ikut larut dalam kegembiraan saat mengikuti lomba perang bantal khas 17-an ini. Beginilah ekspresi keceriaan peserta lomba perang bantal di sebuah kolam renang kawasan wisata Nusa Dua minggu sore kemarin. Berbeda dengan perayaan lomba hari ulang tahun kemerdekaan RI pada umumnya, peserta perang bantal di Nusa Dua ini adalah wisatawan asing yang sedang berlibur di Pulau Dewata. Para wisatawan yang baru pertama kali mengikuti lomba tradisional khas 17 Agustusan ini tampak antusias dan berupaya maksimal menjatuhkan lawan mereka. Meski jual beli pukulan tak terelakkan, peserta perang bantal ini tetap mengedepankan sportivitas dan semangat persaudaraan. Dari enam peserta yang bertanding, lomba perang bantal ini akhirnya dimenangkan oleh Najid, wisatawan asal Perancis. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan 17 Agustusan kan ya, jadi kita mau memperkenalkan khususnya wisatawan asing di sini karena kan banyak para turis juga di Nusa Dua. Ini nih permainan tradisional kita. Selain perang bantal, panitia juga menggelar beberapa lomba lainnya seperti sepeda lambat dan makan kerubuk. Peserta untuk sepeda lambat dan makan kerubuk ini adalah wisatawan domestik dan karyawan restoran yang bekerja di sekitar kawasan wisata Nusa Dua. Muhammad Sadudin melaporkan untuk NET.